ini air bening banget ya lihat kayak akuarium Masya Allah ini ada kubangan air saya lihatnya seger banget Masya Allah tuh ini dalam kayaknya yalah loncat Boy ini di Mekah guys ada air kayak gini mantap jiwa Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya vlog saya dan di video kali ini saya mau adventure lagi bersama Abun Kreator mendatangi salah satu sumber mata air di pinggiran kota Mekah ya Masya Allah tabarakatullah lihat sekarang saya ini lagi berada di gurun karena sekarang di Mekah itu sudah mulai sering hujan gurun juga mulai pada menghijau dan ini banyak sampah yang terbawa air ya lihat onta juga kalau musim hujan pada gemoy ya karena banyak rumput dan onta yang segera gini mahal-mahalnya loh Masya Allah tabarakatullah nah ternyata ini di samping pahanya ada angkanya ya apa kelahirannya iya ini gak apa-apa kali ya tuh lihat guys ini onta bener-bener sehat ya lihat pungguknya aja sampai gede oh sepun gigit loh onta tuh wuh ini mahal-mahalnya karena belum tua kelihatannya tuh ya belum tua nah onta segede gini harganya itu kurang lebih dua puluh eh dua puluh enam ribu real atau setara dengan berapa enam ribu dikisaran tujuh ribu real iya dua puluh jutaan lebihan lah ya dan pengembala ontanya sebelasan Abun bisa gigit kepala kamu digigit tahu rasa loh gigit telinga banyak Allah dia tuh tahu kalau di kamera ya lihat orang itu gak bakalan nyangka bahwa disini di pinggiran kota Mekah eh tanah yang saya injek bukan tanah ini pasir yang saya injek kering lihat ya tuh kering sekering keringnya tuh pasir bukan tanah ini ya tuh maaf guys tuh ya tapi di pinggiran kota Mekah itu ada sumber mata air yang mengalir deras dan mudah-mudahan tidak ada eh halangan eh perjalanan kita untuk nyampe ke sumber mata air itu ya untuk sampai ke sumber mata air yang mau saya datang ini di pinggiran kota Mekah kita melewati medan yang luar biasa ya lihat guys ini bener-bener nekat karena apa jalannya bukan untuk oh kanan-kanan kenapa bukan untuk dilalui mobil sedan seperti ini karena pasir ya ini harusnya ee 4 wheel drive oh tuh kan ah bismillah Allah luar biasa ya tuh wuf ini walaupun terlihat terlihat apa mataharinya terik banget tapi hembusan anginnya itu uh luar biasa nyaman ya udah nyaman udah sejuk ya oke nanti kita lanjut lagi di depan ya lihat selama perjalanan menuju ke sumber mata air di pinggiran kota Mekah luar biasa ya pinggiran kota Mekah itu subur subur dan makmur luar biasa dan ini sedang panen terong Masya Allah lihat terongnya segede-gede gaban disini gede-gede tuh ya ini kita di pinggiran kota Mekah jadi dibalik gunung ini Tower Jam juga masih kelihatan kesana cuman karena sekarang masih pagi masih berkabut ya Assalamualaikum Bondo Waalaikumsalam Kamsana Sukul Hina Bondo Bondo Oh Itnen sana baru 2 tahun guys ya lihat Allah Masya Allah lihat terong di Mekah ini hampir sama ukurannya dengan kepala saya luar biasa dan kita mau beli ya mau beli karena kalau kita beli terong disini harganya murah dan bukan hanya kebun terong ini ya tapi juga ada kebun kesana luas lagi kesana lihat ya pemanangannya itu bener-bener eksotis di bawah hijau gunungnya gersang tuh lihat iya ini proses pemanenannya tuh proses panen disini seperti ini ya Masya Allah kalau kita belusukan ke pinggiran kota Mekah jadi tahu situasi pinggiran kota Mekah ya ini terongnya loh seger guys tuh Masya Allah Masya Allah terongnya tuh saya pengen bawa bibitnya ditanam di Indonesia ya di pinggiran kota Mekah ini memang walaupun gunungnya tandus tapi di bawah di bawahnya banyak sumber mata air dan disini juga ada sumber bersejarah yang dibangun waktu jaman dinasti Abasyah ya Masya Allah oh orang itu nggak bakalan nyangka bahwa saya ini sekarang ada di pinggiran kota Mekah lihat ya sejauh mata memandang hijau guys luar biasa kan coba saya mau datang kesini nih bun nanti beli bun nanti saya ganti nah ini cabai Carolina guys cabai Abu Jahal yang kepedasannya luar biasa dah sehat lihat ya ini masih kecil masih hijau tuh lihat dah sehat Masya Allah apa komentar kalian ketika melihat pinggiran kota Mekah sampai sehijau ini sesubur ini ya sekarang kota Mekah itu sudah maju pertaniannya kita nggak bisa masuk ke dalam ya karena lihat airnya wah ini gede-gede tuh kelihatan nggak sih lihat lihat buahnya gede-gede guys Masya Allah Masya Allah sebelum saya melanjutkan ke sumber mata air saya mau panen terong dulu buat dibawa pulang ya terong Arab ya dan terongnya ternyata bukan hanya model seperti ini tapi juga model jenis ya ternyata ada juga jenisnya yang panjang seperti ini lihat ya gusuri guys nah ada yang panjang kayak gini ya wuh kalau menurut saya sih enakan yang panjang ya buat lalap dong Mas iya tuh wuh Masya Allah ini buat makan 4 hari aja nggak bakalan habis ini harus bagi-bagi ini ya nah eh nanti saya pengen bawa jemaah Umroh datang ke sini nih ya disini beli 20 real bisa-bisa dikasih setengah kebun guys ini hasil panen kita nih ya jadi pulang adventure bawa sayuran yang segar oke nanti kita lanjut lagi disana ya oke sekarang kita lanjut disini Masya Allah Tebarakullah mudah-mudahan perjalanannya lancar sampai ke sumber eh mata air ya karena jalannya disini bukan untuk jalan mobil sedan ya sejauh mata memandang jalannya semuanya pasir sorry kalau goyang-goyang karena memang jalannya eh apa ya bergelombang juga nggak rata ya karena bukan jalan asfal ya jadi jalan disini kita harus bener-bener punya nyali bun iya nah ini udah mulai kupat kepot lagi guys ya lengah sedikit udah wah lengah sedikit harus didorong ya ini persediaan air cukup kawan cukup insya Allah oke nanti kita lanjut lagi nah jalan ini yang saya takutkan dan ternyata benar ya kita harus punya nyali untuk ngeser tempat yang menarik di kota Mekah segala resiko harus kita hadapi Bismillahirrahmanirrahim ini udah mulai nyelip ban nah ya selamat menikmati wah luar biasa ya Masya Allah Alhamdulillah dan akhirnya kita selip disini ya tuh diinjek aja udah ngembal banget sama kaki apalagi mobil terus kita gak bawa tambang sekarang kita tahu kalau Allah bagaimana mundur beberapa meter aja ya mundur beberapa meter antara maju dan mundur karena kalau maju kalau kejebak hujan disana Allah Alam Bismillahirrahmanirrahim sambil didorong di depan ya udah ngembal mundur aja bun mudah-mudahan maju ya ambil di jalur tanah di jalur kiri maju bun dalamnya bun dikit lagi ya aduh saya udah hampir copot jantung bun karena ini udah sore ini berapa meter lagi bun ke arah itu berapa ya berapa meteran aduh nah ini bun dorong dulu bun dari depan ya aduh mentok lagi jadi kalau di pasir itu jangan berhenti bun langsung aja lah bas gitu loh tadi berhenti lagi ya tadi berhenti lagi saking excitednya 5 meteran lagi lah iya sedikit lagi kesitu ya sambil besok bun korehin lagi korehin lagi bun sedikit-sedikit aja bun ya Allah ini kalau 4 wheel mah enggak lah ini kalau dipaksakan apa ya semakin dalam di pasir itu ini perjuangan kita untuk nge-share tentang apa ya tempat-tempat menarik risikonya tuh seperti ini basah ya pasirnya bun yuk coba kita jajah lagi coba bun 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 dicoba lagi guys mudah-mudahan bisa uh ininya bun yang ininya juga nih terus ini bun sedikit lagi kesini nih bun berarti bawa ke sini ya bismillahirrahmanirrahim ya Allah apa ini kesini dulu nanti kita ngambil iya bismillahirrahmanirrahim ya Allah maju gak bun makin dalam bun Alhamdulillah ada pertolongan dari orang Arab Assalamualaikum ya Allah ya Allah ada ibu sufsallal arsansupil google maps visallal bisa saya sekir maim siwallah Allahuakbar anatalat sa'ahina ya Allah Alhamdulillah kita ada pertolongan sahab iya sahab sahab kabel kida main maafi maafi khabal wala ehi khabal kipul ya Allah sukran ya aman jajak Allah hira ngesib Allah Allah anatal akbar halas maafi musiklah ana ratat maafi musiklah lazim lazim hal 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 eh eh main fok main fok nah sikit lah sopun eh wah ada kapal tu eh wah tepflta? yaرجح هذا طيب نكفل هذا طيب طلاتة ساعة انا وقفين ما في اهل ايو والله ممكن مشي ماشي الاسدحين ارجى وراء روح البيت احسن طيب اه آه الله مجبور اه دراول مجبور ايو 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 اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه halas almuhim imsuk sop, iwah aduh, alhamdulillah, jalan guys sop, iwah guys, kita di tolong baik yah, Allah itu syuruh, syuruh untuk Indonesia ngambil Walaihi aneh, apa itu terutama kamu salam alem, syuruh syuruh, syuruh segera nyawa segera Raja warasaya dahin Fenruh Ahsan Raja kira-kira-kira Tawal di syufa eh ke-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira Tawal, 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 Tawal begininya Bun, sini ya aduh saya bun, nangis guys sukaran ya amin, sukaran ah Allah, pertolongan Allah datang tepat waktu, Allahu Akbar gue emang menangis Allah Allah, tuh gitu guys kalau kita punya lane cruiser lihat, dilumat jalan kayak gini oke, nanti kita lanjut lagi aja guys disana, sekarang kita tinggal nyari jalan yang agak keras dulu bun dimana ada manusia disini bun coba bun, sini bun udah ini lewat pinggir gak ada jalan ayo, ayo, ayo saya udah pasrah loh karena sasisnya udah nempel di tanah ayo, nanti kita lanjut lagi guys biar kamera gak overheat oke, Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ke jalan raya untuk sampai ke jalan raya ini kita membutuhkan waktu berapa jam pun padahal jam setengah sebelas setengah sebelas sekarang udah jam satu jam satu, luar biasa Allahu Akbar untung ada pertolongan tadi dari Allah ya, melalui orang Arab yang masuk ke lembah Allah, setelah ditolongin itu sebenarnya tadi kita terprosok lagi dan kita setelah terprosok itu ada berapa jam? dua jam setengah dua jam setengah dari pertolongan yang tadi sampai jalan sini kurang lebih berapa itu? ada tiga jam eh, berapa jam? yaudah, sampai hitam guys kita ini oke segitu aja dulu untuk video saya hari ini mudah-mudahan video ini bermanfaat mudah-mudahan buat teman-teman yang nonton video ini mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah Haji dan Umroh jangan lupa mampir ke channel Abun Kreator guys oke sekarang kita mau pulang dulu mesin mobil itu tadi karena kita genjot pasir naik ke atas semua stamina tubuh ini berapa persennya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh